Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Johan Bakso Gimana kabar kalian? Semoga sehat semuanya ya Oke teman-teman di kesempatan video kali ini Johan akan berbagi resep bakso yang enak, kenyal dan kres Dengan model yang sangat minim sekali Kurang lebih itu 50 ribu saja Teman-teman sudah bisa membuat bakso seukuran besar Seperti ini dan sekenyal ini teman-teman Dan di video kali ini Johan juga akan kasih tahu ke teman-teman Ada seorang anak kelas 6 SD Tetapi sudah bisa membantu orang tuanya untuk membuat bakso teman-teman Oke pertama yang perlu kita siapkan yaitu 1 kg daging ayam bagian dada Jangan lupa untuk memfiletnya Buang bagian tulangnya Kita ambil bagian dagingnya saja Pilih daging ayam yang besar supaya Hasil bakso nya nanti lebih padat, kenyal dan mengembang teman-teman Setelah itu kita siapkan 1 oz detelan sapi Dengan harga 8 ribu rupiah Dan untuk daging ayamnya tadi itu 1 kg dengan harga 30 ribu rupiah teman-teman Alhamdulillah karena saat ini Harga daging ayam Sudah mulai stabil di harga 30 ribu rupiah Oke setelah itu kita bawa ke penggilingan Kita giling kasar semua bahan yang sudah kita siapkan tadi Setelah itu kita siapkan bungkunya teman-teman 1 sendok garam kasar 2 saset kaldu sapi yang kecil 12 gram tepung pernyah bakso 1 saset lada bubuk 25 gram penguat rasa atau mijin Setengah sendok STPP Dan 1 bujuk sendok baking powder 50 gram bawang merah goreng Dan 7 siung bawang putih mentah Dan ini adalah anak yang sangat rajin Baru kelas 6 SD Tetapi sudah sering membantu orang tuanya Untuk menggiling bakso teman-teman Sangat menginspirasi Semoga kelak dia menjadi orang yang sukses Amin amin Oke kita lanjut Kita letakkan di wajan adukan Dari semua bahan-bahan tadi Tambahkan 100 gram tepung tapioca Atau teman-teman bisa menggantinya dengan tepung saku aren Dan bumbu-bumbu yang sudah kita siapkan tadi teman-teman Kita giling sampai benar-benar kalis Tambahkan 1 sendok kecap manis Agar warna bakso nya tidak pucat teman-teman Untuk kapasitas es batu nya sendiri Itu 250 gram Aduk sampai benar-benar kalis Supaya tercampur rata Antara daging dan bumbu Serta tepung tapioca nya teman-teman Karena di wajan adukan ini teman-teman Itu sangat riskan dan sangat penting sekali Proses ini sangatlah penting dan sangat menentukan hasil bakso yang teman-teman akan bikin Jadi Johan perlu tekankan Agar teman-teman bisa bilang sama sang pengaduk Supaya sang pengaduk atau sang penggiling ini Bisa menggiling adonan bakso teman-teman sampai benar-benar kalis Jadi diperlukan waktu sedikit agak lama ya teman-teman Aduk sampai benar-benar kalis Supaya hasil bakso teman-teman itu Lebih maksimal Lebih kenyal dan lebih mengembang teman-teman Setelah kalis Kita angkat dari wajan adukan Setelah itu kita timbang Dari semua bahan yang sudah kita siapkan tadi Itu menghasilkan 1,7 kg adonan bakso teman-teman Oke setelah itu kita bawa pulang Siapkan air setengah panci Lalu rebus sampai mendidih Setelah itu kecilkan apinya Teman-teman bisa bulatkan bakso nya di atas kompor Dengan nyala api yang sangat kecil Hanya untuk mempertahankan suhu di dalam airnya Atau teman-teman bisa angkat dari kompor Seperti yang Johan lakukan seperti ini Karena ini sedikit Jadi Johan Bulatinya Johan angkat saja Karena kompornya untuk memasak Masakan yang lainnya teman-teman Ini Johan sisakan adonannya sedikit Johan ingin buat cemilan Karena Lagi pengen cemilan Kalau teman-teman mau nanti kapan-kapan Johan juga akan share resepnya Oke teman-teman yang perlu teman-teman garis bawahi Dalam pembulatan bakso itu Jangan terlalu Cepat dulu ya Buat teman-teman yang baru pertama kali membulat bakso Sebaiknya itu pelan-pelan Asalkan Benar dulu teman-teman Setelah benar Baru kita cepatkan Aritme dalam pembulatan bakso nya Setelah selesai dalam pembulatannya teman-teman Teman-teman bisa besarkan kembali apinya Gunakan api sedang saja Supaya matangnya itu lebih merata Dan tidak terlalu dipaksa Karena kalau terlalu dipaksa teman-teman Itu hasilnya juga kurang bagus Jadi gunakan api sedang saja Setelah bakso nya memadat Teman-teman bisa aduk Supaya Bakso nya matang merata teman-teman Diamkan antara 20 menit Sampai dengan 25 menit Setelah matang merata Teman-teman bisa angkat dari panci nya Tiriskan bakso nya Baru kita kipaskan dengan menggunakan kipas angin yang muternya Kenceng teman-teman Nah contohnya seperti ini teman-teman Apabila sudah mengeras seperti ini Teman-teman aduk Supaya nanti itu matangnya lebih merata teman-teman Setelah sudah mau mendidih Ataupun mendidih sebentar Itu sudah siap untuk diangkat teman-teman Jadi jangan sampai mendidih lama Supaya bakso nya tidak lembek dan tidak pecah Oke kita angkat dari panci nya Untuk jadinya sendiri Untuk kapasitas 1 kg daging ayam ini teman-teman Itu menghasilkan bakso besar 18 butir Sebetulnya jadinya itu 19 butir teman-teman Tapi yang 1 butir Johan sisakan untuk membuat Cemilan Oke untuk tingkat kekenyalannya Kita bisa cek Jadinya seperti ini ya teman-teman Ini kenyal banget Kenyal dan padat banget teman-teman Membal banget lah pokoknya Jadi kalau anak SD saja sudah bisa membuat Bakso teman-teman Tentu teman-teman juga bisa membuat bakso Contohnya seperti tadi Anak SD yang baru kelas 6 tadi Itu sudah pandai membantu orang tuanya Membuat bakso Di penggilingan teman-teman Dan untuk biaya dari resep ini teman-teman Itu 1 kg daging ayam Dengan harga Rp 30.000 1 oz Tetelan sapi dengan harga Rp 8.000 Jadi Rp 38.000 Setelah itu Biaya giling Serta bumbu dan tepung tapiokanya Itu Rp 13.000 Jadi totalnya Rp 51.000 Oke teman-teman Semoga video ini bermanfaat See you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh